Pemirsa seorang nelayan tewas di terjang ombak besar saat memancing ikan di talut penahan ombak di Pantai Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Empat orang anggota polisi sektor Baguala ini mengevakuasi jasad nelayan bernama William Sitanaya, 45 tahun, di sekitar perairan Pantai Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku. Nelayan asal desa Galala, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ini tewas setelah terseret arus ombak saat memancing ikan di talut penahan ombak di Pantai Paso. Paur Humas Polresta Ambon Ibda Moyo Utomo dalam keterangan pers pada Jumat pagi mengatakan korban sempat mendapat pertolongan oleh rekan nelayan yang sama-sama memancing ikan bernama Teddy Haulusi. Teddy yang melihat korban terseret arus ombak sempat meloncat dan memberikan pertolongan, namun upaya penyelamatan tak membuahkan hasil lantaran kondisi arus yang kuat dan gelombang yang tinggi. Teddy lantas berenang dan meminta bantuan kepada Polsek Baguala sekitar pukul 15.00. Jasat William berhasil dievakuasi dari tengah laut dalam kondisi tak bernyawa dan dilarikan ke rumah sakit Bayangkara untuk diotopsi. Peristiwa tenggelam bermula ketika William mengajak Teddy untuk memancing ikan kalau mendatangi rumah Teddy. William dan Teddy memutuskan untuk memancing ikan di sekitar perairan Pantai Paso. Saat asik memancing, tiba-tiba datang ombak besar dan menerjang William. Tim Ulica TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!